Kondisi sisi tepi barat, Waduk Pluik, Jakarta Utara setelah penggusuran ratusan rumah semi permanen beberapa waktu lalu. Waduk sulas 80 hektare ini kini semakin terlihat fungsinya. Begitu juga di bibir Waduk sudah tidak ada lagi bangunan semi permanen, yang ada hanya sisa-sisa bangunan. Namun tidak halnya dengan kondisi sisi selatan dan utara Waduk. Rupanya warga yang mendiami lokasi tersebut melawan dan menolak untuk digusur. Sepanduk bernada protes pun terpampang di sekitar lokasi. Warga bersikuku untuk tetap bertahan dan tidak mau dipindahkan. Salah satu ormas yang mewakili warga mengaku masyarakat sekitar Waduk sebenarnya tidak ingin melawan. Warga juga sadar mereka tinggal di atas tanah negara. Namun tindakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang membuat warga sakit hati. Sebenarnya rasional, masyarakat tahu ini tanah negara. Tetapi kan setidaknya mereka ingin bagaimana pengusaha ini dengan cara manusiawi. Sangat manusiawi. Tetapi di lapangannya itu tidak seperti itu. Mereka diintimidasi, mereka diberi tekanan, rasis, terus diskriminatif, dan yang lain-lain. Ketakutan warga tidak memiliki tempat tinggal lagi pasca pengusuran juga mulai terbukti. Salah satu korban pengusuran bahkan kini harus hidup menggelandang. Janji pemerintah akan memberikan tempat tinggal di Rusunawa Muara Baru hingga sekarang belum juga terrealisasi. Katanya tidak boleh kalau tidak ada sewenunya, tidak ada duitnya. Berapa bayarnya? Tidak ada di situ, pertama itu... Diminta berapa? 10 juta mintanya sana. Warga berharap pemerintah proaktif tidak hanya menggusur, tapi juga memberikan solusi bagaimana nasib warga bantaran selanjutnya setelah digusur. Ardiam Cisar Moko, Reska Molina, Jakarta